gue tau kakek gue meninggal pada saat itu reaksi pertama gue tuh mual pengen muntah rasanya jadi gue pas liat scene itu kayak anjing, gue pernah kayak gini lagi jadi kayak wah gila gue muka banget sih maksudnya itu simple ya lu cuma mual aja pas lu tau satu kejadian besar di hidup lu oke iya sih mual sih scene marah-marah itu juga gue seneng banget loh akhirnya yang dipake take kedua karena take pertama gue nangis-nangis banget kan iya take pertama tuh bener-bener buset keluar mata gue soalnya kan lo sebelum take kan lo nanya ke gue kan lo sebelum take nanya ke gue mas ini mau di execute kayak di reading atau bebas? bebas pokoknya lo bikin blocking aja gue ngikutin, kamera gue ngikutin jadi sebenernya temen-temen disini tuh banyak yang blockingnya mereka sendiri yang ciptain gitu gue ngerespon blockingnya mereka aja gitu karena kan emang kita shootnya pake dua kamera dan dua-duanya handheld itu yang membuat sebenernya yang paling pusing adalah fokus puller sampe fokus pullernya ada empat fokus pullernya ada empat men kita tuh fokus pullernya ada empat dua kamera tapi fokus pullernya ada empat kayak pas adegan pas adegan sipil anjing kan itu juga maksudnya lo cuma nyuruh gue nari ya kan terus maksudnya blockingnya udah akhirnya jalan-jalan apa segala macem terus makanya kalau temen-temen perhatiin pas adegan sipil anjing itu pas nendang box itu kakinya tuh gak keliatan karena emang gak direncanain kan makanya kakinya kayak kepotong gitu kan terus obviously karena sakitnya nendang jadi sekali aja jadi gak gak ada ngambil set kaki kita kita ada ya tapi ini sisinya teknis banget ya karena emang ini ini pembahasannya sih sama lu